Nyakil ajon adoraku, titiang tog muda balasang nani. Barong adalah perwujudan makhluk mitologi atau bawa dari Tuhan ide sang yang widiwasa, yang bagian dalamnya dibuat beruang atau berongga sebagai lambang peringatan pertarungan antara kebenaran, kebajikan dalam melawan kebatilan atau kekuatan yang merusak. Meskipun keberadaannya di Bali banyak dipergunakan untuk pementasan atau hiburan, namun secara umum, Barong dianggap sakral memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan kepada penyungsung atau penganutnya. Kita masyarakat Bali memiliki berbagai jenis barong yang bisa diklasifikasikan menjadi dua, barong berbentuk binatang berkaki empat dan barong berbentuk manusia atau sosok lainnya yang berkaki dua. Nah barong yang berkaki empat itu yang paling umum itu adalah barong ket, barong bangkal, barong macan, barong gajah, barong lebu. Itu yang banyak yang kita lihat di Bali, sedangkan kalau barong yang berbentuk manusia atau sosok lainnya berkaki dua, itu yang paling umum adalah barong landung, barong landung kemudian ada barong kedingkling. Barong bangkung, barong ket, dan barong landung merupakan jenis barong yang banyak ditemukan di Bali, khususnya di daerah Bali Tengah dan Bali Selatan. Dari berbagai jenis barong yang ada, barong landung memiliki bentuk yang paling unik dan berbeda, perwujudan sosok laki-laki dan perempuan yang berbentuk boneka raksasa tinggi besar. Melihat dari ciri-ciri dan bentuk fisiknya, maka keberadaan barong landung dianggap memiliki mitologi yang erat dengan kisah cinta Raja Bali Kuna, yaitu Sri Jayapangus dengan putri Cina yang bernama Kang Chingwi. Jayapangus merupakan Raja Bali Kuna yang bertahta di dalam balingkang pada tahun 1181 hingga 1204 Masehi. Yang banyak dikaitkan dengan latar belakang barong landung itu adalah peristiwa pertemuan Raja Bali, Raja Jayapangus dengan putri Cina Kang Chingwi. Nah ini terjadi di dataran tinggi Bali di sekitar Batur, di mana pertemuan dari kedua sosok ini yang sesungguhnya Jayapangus sudah memiliki permesuri, kemudian bertemu lagi dengan Kang Chingwi. Pertemuan inilah akhirnya mendapat kutukan dari Dewi Danu, kemudian dalam kutukan ini kedua-duanya dibasmi, terbakar oleh api kemarahan dari Dewi Danu, kemudian atas permintaan masyarakat karena beliau dianggap sebagai seorang Raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya, maka akhirnya kedua sosok ini disetanakan ke dalam bentuk barong landung. Karena itu yang satu, yang laki-laki representasi dari Jayapangus berwujud barong landung berwajah hitam, bermuka hitam, sedangkan yang Kang Chingwi berwujud barong landung wanita dengan wajah kecina-cinaan. Ini ada dua lapis di sini, pertemuan antara budaya Bali dengan Cina, dan mungkin juga unsur-unsur paham Siwa dan Buddha menjadi satu di sini. Meskipun memiliki sejarah dan bentuk yang berbeda, namun secara fungsi dan keberadaannya, barong landung juga memiliki kesamaan dengan jenis barong lainnya. Barong landung yang sudah disakralkan dianggap memiliki kekuatan magis, sehingga akan dijadikan sesuhunan atau manifestasi dari Sang Yang Widi yang mampu memberikan perlindungan kepada mereka. Kita di Bali, sesuatu yang kita anggap memberikan perlindungan, itu pasti akan disakralkan. Barong ket yang ketika dilawangkan mungkin menjadi barong lelawangan, tapi setelah ada yang lingihin, itu dianggap memiliki kekuatan luar biasa, akhirnya barong itu disungsung menjadi sungsungan yang bisa melindungi masyarakat banyak. Kan begitu? Nah, barong lelawangan juga sama. Barong menjadi sungsungan masyarakat karena dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa, dengan kekuatan magisnya itu bisa melindungi warga masyarakat dari segala marah bahaya. Nah, dalam pelaksanaannya, maka barong lelawangan itu tidak hanya dua saja, jeru renang, jeru istri. Di Denpasar sini ada sungsungan barong lelawangan yang terdiri dari lima, bahkan lebih. Ada tokoh-tokoh harja yang dipasukkan, ada Galuh, Mantri, Liku. Nah, ini menggambarkan bagaimana pertunyukan barong lelawangan ini mendapat pengaruh yang sangat keras dari harja pada zaman-zamannya harja. Perwujudan barong landung secara umum, lazim disebut jeru gede dan jeru luh. Barong landung berbentuk boneka raksasa setinggi kurang lebih 2,5 meter berwujud laki-laki dan perempuan. Jeru gede merupakan perwujudan barong landung berbentuk boneka raksasa laki-laki dengan wujud yang tampak menakutkan. Topengnya berwarna coklat kehitam-hitaman dengan gigi yang menoncol. Dagunya terbelah dan telinga panjang yang dihiasi anting-anting sebesar uang logam. Wataknya menggambarkan tipe ideal orang Bali masa lampau yaitu keras dan tegas. Jeru luh merupakan perwujudan barong landung yang berbentuk boneka raksasa wanita. Ekspresi mukanya agak lucu dengan dahi yang menonjol, mata sipit, senyumnya manis, kemudian bibir biasanya dihiasi gincu berwarna merah. Sama seperti jeru gede, jeru luh juga memiliki telinga panjang. Meskipun ada lubang di keduanya, tapi tidak ada anting-anting sebagai hiasan telinga. Warna topengnya putih kekuning-kuningan menyerupai kulit orang Tionghoa. Barong Landung adalah perwujudan makhluk mitologi atau bawa dari Tuhan ide sang yang widiwasa. Pembuatannya memerlukan tahapan yang cukup panjang dan hanya boleh dilakukan oleh sangging atau ahli topeng yang sudah melakukan upacara pewintenan atau upacara pembersihan secara spiritual. Kita harus bisa membagi dua barong untuk sungsungan, barong sakral dan barong yang tidak sakral. Kalau barong sakral pasti melalui proses, prosesi, barangkali memilih kayu dengan upacara, kemudian ngepel kayu, ngepel itu dalam arti mencari bagian kayu yang untuk dipergunakan topengnya, ada prosesinya, ada sulinggih yang muput, dan mencari hari baik. Kemudian setelah kayu itu dipel, didapat, kemudian diperinang lagi. Jadi jiwanya itu dipindahkan dulu pada satu sesajen atau santun, kemudian baru bisa dikerjakan oleh sangging. Yang jelas untuk sakral pasti pemilihan kayunya biasanya di Puro Dalem atau di Setro, sesuai dengan apa, mungkin dia dapat wahyu atau nunasan, kan begitu dah. Ya jenis kayu, itu kayu puli ada, kayu kepuh ada, kayu jaran ada, terus bentaru, tapi di sekitar Puro itu ada pohon Jepun gitu, misalnya pohon Kamboja, ya kita menggunakan Kamboja sesuai dengan permohonan atau permintaan dari masyarakat. Kalau yang paling banyak itu boleh, ya, karena puli ini banyak yang percaya bahwa puli ini ada kaitannya dengan siwagamu. Jadi selolah ini adalah satu dari eke permane yang mempunyai kaitan langsung dengan Dewi Durga. Ketika bertemu dengan Dewa Siwa dalam wujudnya sebagai siwa Durga itu, lalu salah satu yang muncul selain kale, butuh kale, muncul juga unsur-unsur eke permane ini yaitu pulenya ini. Tapi ada juga yang lain, ada kepuh, ada Jepun, dan sekali lagi tergantung dari kepercayaan masyarakat tempat. Kalau dengan ada pule besar, kepuh besar, di kuburan, di sana sudah ada kekuatan tertentu yang menjadikan kayu ini mempunyai kualitas yang berbeda dengan kayu-kayu biasa, ya, atau kayu sejenis yang tumbuh di tempat yang tidak seperti kuburan atau tempat-tempat angkar lainnya. Jadi dengan demikian, dari material, kayu itu sudah ada kekuatan yang akan bisa mengangkat, ya, yang akan bisa mengangkat kekuatan mahis dari barong ini kelak ketika barong ini menjadi satu benda sesungsungan yang bisa melindungi seluruh masyarakat yang menjadi penyungsung dari barong ini. Tapel merupakan salah satu bagian dari barong yang pertama selalu dikerjakan di setiap pembuatan jenis barong apapun, termasuk barong landung. Perlu proses lama untuk menghasilkan kualitas tapel dengan corak warna yang tahan lama. Sebelum proses pemahatan pertama oleh sangging, juga dilakukan proses sakralisasi yang biasanya dilakukan oleh seorang sulinggi. Nikia pun tapelnya pasti, propengnya, biasanya juru lana, juru luh, itu mempergunakan prosesi yang juga panjang. Setelah ini barong sudah selesai dari makalan itu, pendeta yang jadi mulai menggores atau ngenak namanya istilahnya, kemudian diserahkan pada sangging. setelah sangging itu mengerjakan, barangkali ya, katakanlah satu bulan, sudah jadi, setelah dihaluskan, sekarang pewarna juga pendeta yang, kalau pendeta itu tidak sempat, diserahkan pada sangging, ada upacaranya. Mulai, mengecat. kalau pewarnaan biasa, barangkali hampir 90 persen yang laki-laki yang lanang warnanya hitam, yang perempuan warnanya putih. Kemungkinan dari Cina-Cina dulu kan barangkali putih-putih gitu ya. kita orang ketimuran atau orang Bali, ya sedikit soklat lah. Jadi ketentuannya, misalnya jurulalanan pakai saput poleng besar-besar, juruluh pakai saput poleng yang kecil-kecil. Kalau barong landung, barong landung itu kan keranjang dalamnya. Kemudian dibalut dengan bludru, lalu ditambah dengan bulu-bulu. Caranya mencari juga sama itu. Jadi bulu-bulu, apakah bulu jaran, bulu dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika menjadi bahan untuk barong, itu semuanya disucikan dulu. disucikan, lalu dirangkai dengan bagian-bagian barong ini. Termasukkan blulang-blulang kambing, blulang sapi itu kan termasuk yang didapatkan dari mungkin pasar-pasar di mana ada pemotongan sapi dan lain sebagainya. Itu didapatkan kulit atau datang ke tempat pengeringan kulit itu. Tapi benda-benda itu kemudian sebelum dijadikan tatahan yasan barong, itu disucikan dulu. Rambut itu biasanya tergantung dari penyungsungnya, penyungsungnya misalnya dia ada maupunnya rambut di tempat masing-masing gitu, itu akan bisa potong rambut dipurah, kemudian dipilih pari sudok, kemudian dipergunakan untuk rambutnya. Tetapi kita campur dengan rambut bulu kuda, kalau tidak dicampur terlalu tidak mau kelihatan hidup gitu, tidak mau jering, tidak mau berdiri lah. Biasanya kalau badannya ini mempergunakan bulu-bulu karpet yang ada bulunya, kemudian pakai gelangkano, kemudian pakai badong, pakai petitis, rambut pomerang. Kemudian ada bulu dada, ada ampok-ampok, ada selenang, kemudian ada kain panjang. Sehingga kalau kita ukur semua dari kainnya sampai panjangnya itu 1,5 meter sama 2 meter itu berapa, 3,5 meter lah. Pala lagi, 3,5 meter, 4 meter lah. Tambah kaki orang dari kira-kira 54,5 meter tinggi daripada barong landung itu. Makanya dinamakan barong landung, barong yang tinggi begitu. Proses pembuatan barong landung memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 3 bulan. Jika pengerjaan barong landung telah selesai, maka masyarakat yang memesan barong tersebut akan menjemputnya ke rumah sang sangging dan lanjut membawa barong tersebut ke sebuah tempat persembahyangan di desanya. Kemudian akan dibuatkan upacara sakralisasi yang dimulai dengan melaspas untuk menghilangkan male. Yang terjadi ini harus dilihat dari dua arah. Arah yang pertama adalah barong yang baru. Barong yang baru itu prosesnya biasanya didalui dari ngepel kayu. Itu diambil bagian kayu itu, kemudian dibawa ke tukang tapel, lalu dibuatkan tapelnya. Nah, setelah selesai dibuat, baru lalu dilakukan yang namanya ngatep. Di mana topengnya itu dirangkaikan dengan badannya. Nah, bagian ini menunjukkan bahwa keseluruhan barong itu sudah jadi. Nah, ini belum dianggap keramat nih. Jadi, setelah ngatep, kepala dengan badannya disatukan, lalu disamleh di kuburan biasanya. Lalu, ketika itu kekuatannya dimasukkan ke dalam barong itu. Ada satu bagian lagi yang namanya mintonin. Nah, ketika mintonin ini, kekuatan barong ini diuji. Nah, kalau sudah ada ciri-ciri tertentu bahwa barong itu sudah memang mempunyai kekuatan yang diharapkan oleh masyarakat, ini yang membuat masyarakat menjadi percaya dan sangat kuat kepercayaan mereka terhadap barong sebagai kekuatan pelindung. Itu satu dari barong yang baru menjadi barong yang sung-sungan yang sakral. Sebaliknya, barong yang sakral, ini kan ada kalanya mungkin jetnya luntur, lalu mungkin hiasan kulitnya yang rusak. Nah, itu terjadi proses desakralisasi. Jadi, disikulerkan dulu dengan cara kekuatan barong ini biasanya dicabut gitu ya, dipindahkan ke satu sesaji yang namanya tapakan biasanya di desa Sadi di Singapadu. Sehingga dengan demikian, barong yang tadinya sakral menjadi dia benda yang tidak sakral. Artinya benda yang bisa dirabah oleh para sangging dan lain sebagainya. Tetapi ketika sakral, kecuali pemangku, orang lain tidak boleh. Nah, ini namanya ngetus. Ngetus, lalu ngodakin, dicat kembali, dibersihkan cet-cat yang lama, diganti dengan baru, lalu mungkin hiasan kulitnya diganti. Setelah jadi, kembali lagi ngatep. Nah, setelah ngatep, lalu kembali lagi ke nyamleh. Jadi, setelah nyamleh, kalau ada tradisi mau pintun, dipintun lagi. Setelah itu, baru selesai kembali lagi ke wujudnya yang sakral. Itu anunya proses sakralisasi, penyucian, maupun perbaikan dari barong itu. Kekuatan yang dimiliki setelah proses pemasupatian dianggap mampu memiliki kekuatan gaib yang mampu memberikan perlindungan kepada penyungsungnya. Untuk itu, bagi masyarakat di Bali yang memiliki jenis barong ini, upacara piodalan dan pementasan dalam berbagai bentuk pertunjukan akan rutin dilakukan. Bagian dari barong landung itu ada bagian raga, ada bagian prerai. Raga itu awak, prerai muka. Nah, ketika kedua-duanya ini sudah selesai, ini baru dikaitkan menjadi satu kesatuan, sehingga terjadilah satu bentuk barong yang panjangnya itu dari pinggul sampai kepala. Nah, si penarinya masuk dari dalam, sehingga kaki barong itu menjadi kakinya si penari. Sedangkan pinggulnya itu menjadi pinggulnya barong landung itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh penari barong landung di tengah ini adalah satu mengusung. Mengusung, sambil mengusung lalu menggerak-gerakkan topengnya itu dengan menggunakan kayu atau bambu, sehingga keparahnya bisa bergerak. Ketika mengusung itu, bisa gerakannya agak menunduk, bisa menengadah, bisa melihat ini. Tapi sambil bergerak-gerak itu tangan juga digerakkan. Plus, si penarinya harus menyanyi. Nah, ini yang menjadi satu tuntutan tersendiri untuk bisa main barong landung. Pisa menyanga berat yang sekian beratnya dan sambil menyanyi. Pementasan barong landung identik dengan nyanyian atau lagu pengiring yang khas serta percakapan yang biasanya sedikit berbau porno ringan. Percakapan jerogede dan jeroloh seolah-olah mengingatkan kehidupannya pada saat masih muda ataupun berpacaran. Jika barong landung dipentaskan terkait dengan pementasan arja, maka jenis lagu atau pupuh yang dipergunakan adalah sesuai dengan lakon arja tersendiri, seperti pupuh sinom, pangkur, atau yang sejenisnya. Sedangkan gamelan pengiring yang lazim dipakai di setiap pementasan barong landung adalah gong jenis bebatelan dengan tujuan agar lagu atau nyanyian yang dibawakan lebih terdengar jelas. Itu sebetulnya kan semua petunjukkan barong itu bisa hiburan-hiburan, tapi bukan hiburan yang bisa dilakukan kapan saja. Pertunjukkan barong di mana-mana, barong sakral apapun, itu bernilai hiburan, tapi hiburannya tidak bisa dilakukan seperti petunjukkan hiburan turis. Itu harus dibedakan, karena di dalam lagu-lagu barong landung itu banyak sekali humornya, di sana kita bisa lihat bagaimana tujuan menghibur dari petunjukkan itu sudah ada. Hanya tidak bisa diadakan setiap waktu, harus mencari waktu-waktu tertentu. Kalau mau pakai konsep lawang, maka petunjukkan barong landung itu terjadi ketika terjadi apa yang dinamakan musim-musim gerah di Bali. Yaitu musasih kelima, musasih ke enam, itu biasanya orang ini. Atau musim-musim odalan di pura-pura tertentu, atau ketika zaman pertanian masih bagus di mana-mana, ketika terjadi wabah yang merusak padi dan lain sebagainya, bisa saja barong landung diturunkan ke sawah untuk mengusir semua wabah itu. Kalau saya melihat ini keberadaan barong landung ini kan satu adanya pertemuan antara perusahaan berdana ini. Kalau kita angkat ke skop yang lebih luas, bahwa telah terjadi kulturasi budaya di Bali antara budaya luar, Cina dengan budaya lokal. Ya, jadi dua hal ini bisa kita baca dalam barong landung ini. Keberadaan jerudana jerudisi ini adalah perusahaan berdananya, kemudian wujudnya yang Raja Bali dengan Cina ini, ini merupakan representasi dari sebuah akulturasi budaya yang telah terjadi sejak abad ke-8 atau 9 di masa lalu. Keberadaan barong landung merupakan cermin hubungan antara Bali dan negeri tirai bambu, percintaan antara Raja Jayapangus dan Kang Chingwi, kaitan antara liong dan barong, dan sinkritisme antara agama Hindu dan Buddha di Bali. Untuk itu, pementasan barong landung selain dianggap bisa memberikan perlindungan, tentu juga mempunyai fungsi untuk mengungkapkan sejarah para leluhur. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!